Pemirsa Presiden Joko Widodo berencana mengadakan pertemuan dengan Waka Polri dan Jaksa Agung terkait penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto dan untuk mengetahui informasi lengkapnya kita segera bergabung bersama reporter Yui Liana yang sudah berada di Istana Bogor. Ya Yuel, apakah Waka Polri dan Jaksa Agung telah tiba di Istana Bogor untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas penangkapan Bambang Wijoyanto pagi ini Yuel? Ya Amanda, untuk siang hari ini di Istana Bogor kami tadi kira-kira pada pukul 1 siang telah melihat kedatangan dari Waka Polri Badrodin Haiti di samping ruang restroom di salah satu gedung di Istana Bogor yang memang pertemuan ini dipanggil oleh Presiden dan memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan siang ini kira-kira pada pukul 2 dan saat ini kami dalam posisi standby Presiden akan menyampaikan keterangan pers terkait pasca penangkapan Bambang Wijoyanto oleh Baris Krim di Istana Bogor dan untuk dari kejagung serisi kami memang belum melihat kedatangan dari beliau namun saat ini semua awak media di tempat ini setengah berjaga-jaga dan bersiap untuk mendengarkan keterangan pers dari Istana khususnya dari Presiden terkait pasca penangkapan dari Bambang Wijoyanto pagi tadi Amanda Ya, Yuel, apakah Anda memiliki informasi apakah PLT Kapolri Badrodin Haiti sudah sempat mengeluarkan keterangan terkait penangkapan Bambang Wijoyanto pagi ini? Ya, untuk keterangan sendiri dari Badrodin Haiti kami belum mendapatkan Amanda karena di sini para awak media juga dibatasi ruang geraknya untuk tidak mendekat di ruangan di mana tempat Badrodin Haiti turun dari mobil dan juga setelah dia turun dari mobil Badrodin Haiti bersama dengan pengawalnya dan ajudan menuju ke Istana Negara untuk memenuhi panggilan dari Presiden dan ada pun pasca pemanggilan ataupun penangkapan dari Bambang Wijoyanto pagi tadi memang kami tadi juga sempat mengkonfirmasi kepada salah satu bupati terkait yakni Bupati Ujang Iskandar di Istana Bogor di mana juga menghadiri pertemuan bersama Presiden dalam rapat konsolidasi dengan para bupati di kawasan Kalimantan dan sekitarnya ada pun tadi Ujang Iskandar mengatakan bahwa kasus yang dia sama sekali tidak tahu terkait mengenai penangkapan dari Bambang Wijoyanto yang melibatkan kasusnya namun dia menegaskan bahwa kasus yang pada saat itu Bambang Wijoyanto pernah sebagai pendamping ataupun pengacaranya menghadirkan 68 saksi namun Bambang Wijoyanto pada saat itu tidak memberikan keterangan saksi apapun pada saat pemilihan dan pemenangan dirinya untuk menjadi Bupati Kota Waringin Barat di Kalimantan Tengah Amanda yang juga sedang ditunggu kedatangannya saat ini di Istana Bogor apakah sudah terlihat? Amanda ya, bagaimana dengan pimpinan KPK UL yang kita tahu juga sedang ditunggu kedatangannya siang ini di Istana Bogor apakah sudah terlihat kedatangannya? ya Amanda untuk kedatangan dari pimpinan KPK kami memang dari pantauan dari ruang restroom dekat Istana Bogor kami tidak dapat melihat kedatangannya namun memang informasi ini sudah saya konfirmasi terhadap Humas KPK bahwa memang Presiden memanggil pimpinan KPK yakni Abraham Samad namun untuk tempat dan kapan waktunya itu akan dilaksanakan kami belum dapatkan konfirmasi lebih lanjut namun tadi saya juga sempat bertanya kepada Mendagri yakni Cahyokomolo yang usai bertemu dalam rapat konsulasi bersama para Bupati beliau mengatakan bahwa memang benar ada pertemuan namun ia tidak menjelaskan lebih lanjut dan mempersilahkan Sekretaris Kabinet Andi Wijento nantinya akan memberikan keterangan kepada rekan-rekan media di tempat ini Amanda ya terima kasih atas laporan Anda demikian laporan langsung dari Yuliana langsung dari Istana Bogor, Jawa Barat Terima kasih atas laporan Anda Terima kasih atas laporan Anda